Nih, gue udah se... ini buat lo. Lo suka kan? Enggak, kata siapa? Kata si Andre, lo suka banget sama es krim ikan ini. Kata Andre? Kok dia malah bawa-bawa gue sih? Pati banget kan, dia omongin. Gimana sih Iqbal? Yang bikin kita kaget adalah kenapa sih Iqbal sampe bisa keceplosan ngomong kayak gitu? Jadi selama ini lo nanya-nanyain gue ke Andre gitu? Gue pengen tau tentang lo doang. Buat apaan? Ya, gue kan suka sama lo. Wah, bongkar udah semuanya. Yaudah kesana aja lah, Kak. Kita samperin aja, Kak. Ntar dulu. Yaudah, oke. Kita samperin sekarang. Akhirnya kita keluar dari mobil, kita samperin Vika sama Iqbal. Dan di sini Vika kaget. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Iqbal. Tiba? Tiba? Lu nih, ini apaan lagi sih Andre? Nih, ini apaan lagi sih Andre? Lu sih, padu beleng bira. Apaan sih ini? Vika kaget kenapa di situ bisa ada gue, sama Klo, sama tim anti Jonas, dan Andre. Dan yang lebih parahnya lagi. Eh, lu santai dong. Lu doang kacau, asing aja. Hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Enggak, enggak, enggak. Klo ke campurusan doang? Eh, ini dengan dia. Teman sih sekarang, lu apa-apaan? Sebenernya bawa gue kayak ginian lagi? Kan gue udah bilang sama lo. Gue gak suka kayak ginian-ginian. Di sini Vika menyalahkan si Andre. Mau apa lagi ke sini? Udah dibilang gak suka. Masih nongol lagi, nongol lagi. Masih gue di sini. Ah! Cuman buat bantuin lo. Gue gak mau di hari Valentine. Lalu... Valentine apaan lagi sih, Andre? Gue udah bilang sana lo. Ih, Valentine tuh gak penting buat gue. Buat apa sih, Valentine ada pasangan? Emang penting banget sih ada pasangan? Lo liat, cowok kayak gitu mau lo jodohin ke gue. Hei, gue juga cuma disuruh dia ya! Dan yang memperkeruh keadaan di sini adalah ketika si Iqbal ini tiba-tiba nyeletuk. Kalau ini semua itu settingannya si Andre. Dan akhirnya udah setelah mereka berantem-berantem-berantem, Vika marah, Vika pergi. Pokoknya sekarang gue gak malah udah kayak ginian-ginian lagi. Lu mau semua ya, gak usah ikut-ikut yang juga lagi. Vika, Vika! Akhirnya Vika gak kuat, dia pergi, dia cabut. Dan gue bilang itu Vika cabut. Vika! 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 Gue ngapain lagi sih? Gue udah bilang gue gak mau. Lo tuh jadi coba gak tokah banget sih? Udah mulai sekarang gue gak usah, lo tinggalkan gue lagi. Jangan ikutin gue! Gue disini! Dia lo disini! Dia lo disini! Jangan ikutin gue! Vika! Ya udahlah kak Ceo, gimana gak usah diikutin. Udah lah. Ya udahlah, ya udahlah kak. Semuanya udah berantakan. Gak usah dikejar. Akhirnya mau gak mau, ya udah gue bawa cabut si Andre ini dari tempat itu. Karena kalau misalkan kita gak cabut, si Iqbalnya emosi. Andrenya emosi, keadaan juga udah kacau. Mau gimana lagi? Lu ngapain sih, Dre? Pakai berantem sama si Iqbal segala. Ya itu seponten kak. Lu kan niatnya cuma mau nyebel lagi dia sama si Vika. Dan gue bilang sama Andre, Dre, lu harus minta maaf sama Vika. Dan kita harus ke rumahnya Vika sekarang. Lo tau gak jalannya? Ntar gak tau lagi. Dia bilang, jauh kak. Ya udah akhirnya kita jalan. Eh Andre, aku mau tanya. Selain si Iqbal ini ada gak cowok lain yang deketin si Vika? Sejauh ini sih yang gue liat itu cuman Iqbal sih yang jelas-jelas ngeliatin. Yang paling deket sama Vika, Iqbal. Tapi dia kayak gak suka gitu sama Iqbal. Nah makanya di sini adalah tugas kita buat ngejodohin si Vika sama si Iqbal ini. Biar mereka gak jodohin lagi. Oh kak apaan sih? Kok malah jodohin dia sama Iqbal lagi? Kan udah jelas-jelas dia gak suka sama si Iqbal. Udah jelas-jelas gak suka sama si Iqbal. Lah mungkin ya kayak gitu. Ngapain kasih dijodoh-jodohin sama si Iqbal? Aneh ya kadang-kadang. Rewel banget dari tadi. Sekarang yang penting kita kerumainya Vika. Kita ketemu dulu sama Vika. Kalaupun emang itu lu bener atau gua bener. Kita bisa tau. Atau kah dia suka sama Iqbal. Atau dia gak suka sama Iqbal. Gitu. Aku tuh gak rewel ya. Aku cuman nungkapin apa yang ada di pikiran aku. Loh yaudah. Gue juga kan punya perbedaan ini. Perdapat sama lu. Yaudah. Nah setelah kita sampai di rumahnya Vika. Kita masuk dan di depan rumahnya itu. Ada satu jendela yang kebuka dan keliatan dari garasi. Yang bikin kita kaget adalah. Mana? Iya. Itu kamarnya Vika ya? Itu Vika. Iya itu Vika. Kok lagi dandang? Ada Vika. Lagi dandang. Eh. Kok katanya dia gak pernah dandang? Dia katanya tomboy mana sih? Lu katanya sahabatnya. Lu gak tau sih dia kayak gitu orangnya. Lihat aja kemarin seharian kan. Setau kita Vika ini adalah seorang anak tomboy. Seorang cewek tomboy. Kok dia dandan? Kenapa tiba-tiba dia jadi feminin? Kok dia bisa berubah sesuatu yang berada gitu ya? Tuh. 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 Pake anis. Yaudah lah kan masuk aja dari kuatannya disini. Assalamualaikum. Belum daripada kita nebak-nebak kesini mending kita masuk. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya? Bu. Halo ibu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Lu dari tim Antijona. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya Andre. Ibu, saya Bakti. Kita dari tim Antijona sendiri ibu. Akhirnya dia mempersilahkan kita masuk. Begitu kita masuk, kita ketok pintu kamarnya si Vika. Yang ternyata emang bener itu adalah jendela kamarnya Vika. Vika. Halo. Lu ngapain kesini? Halo Vika. Kan nunggu gila cuman ikutin gue. Vika ini kaget. Karena ketika dia liat kita. Dia langsung cepet-cepet ngapus mereka. Lu ngapain ada kesini lagi. Lu mendingan keluar sekarang semuanya. Enggak. 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 Vika marah lagi. Ada apa-apa lagi sih? Ngapain lagi pada kesini? Lu berusaha ngomong sama si Vika. Tapi Vika gak ngerima kita. Akhirnya dia membanting pintu kamarnya. Blam. Aku udah murah-murah kayak gini kak. Bertahun-tahun. Murah-murah apa sih? Coba kamu bilang sama aku. Kenapa? Kenapa? Kamu tuh murah-murah kenapa? Aku tuh murah kayak gini kak. Iya tapi maksudnya gak kayak gini. Kamu tuh kenapa? Aku udah murah-murah jadi yang Andri mau. Aku udah berupa. Sesuai yang dia suka kak. Tapi dia gak pernah ngerespon aku sama sekali.